Intro Kalau kita bicara soal doa, kita akan mendapati bahwa Kadang-kadang doa kita dijawab oleh Tuhan Kadang-kadang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan Nah ini membuat kadang-kadang kita bingung Mengapa ya? Bukankah Tuhan berjanji dalam firmannya bahwa Kalau kita minta pasti akan dapat cari ketemu ketok pintu akan dibukakan bagi kita Tapi kadang-kadang kita berdoa, berdoa, berdoa Bahkan lama sekali kita berdoa Sungguh-sungguh berdoa Bahkan ada yang pakai doa puasa lagi Tapi ternyata Tuhan tetap tidak jawab doa kita Nah maka ini mungkin membuat kita bertanya-tanya Mengapa sih sampai Tuhan tidak jawab doa saya? Apakah Tuhan membenci saya? Sehingga doa saya tidak dijawab Bagaimana caranya saya berdoa? Supaya doa saya dijawab oleh Tuhan Memang kadang-kadang kita berdoa, Tuhan tidak jawab Mengapa Tuhan tidak jawab doa kita? Nah ada beberapa alasan mengapa kita berdoa Bahkan berdoa sungguh-sungguh Tuhan tidak jawab doa kita Nah alasan pertama yaitu adalah bahwa Yang berdoa itu sebenarnya bukan anak Allah Nah saudara-saudara perlu kita ketahui bahwa Secara rohani itu kita seluruh manusia itu hanya dibagi dua saja Kalau bukan anak Allah itu adalah anak iblis Ini bukan bicara secara jasmani Kalau bicara secara jasmani Anda punya bapak sendiri namanya siapa? Saya punya bapak sendiri namanya siapa? Tapi kalau secara rohani Orang hanya terbagi dua Anak Allah atau anak iblis Dan itu muncul di dalam Satu Yohanes pasal 3 ayat 10 Dikatakan inilah tandanya Anak-anak Allah dan anak-anak iblis Dan seterusnya Anak-anak Allah dan anak-anak iblis Bahkan dalam Yohanes 8 ayat 44 Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi Iblislah yang menjadi bapakmu Jadi saudara Secara rohani orang memang ada anak Allah Ada anak iblis Lalu yang anak Allah itu yang mana? Yang anak Allah itu adalah orang yang percaya kepada Kristus Yohanes 1 ayat 12 bilang Setiap orang yang menerimanya Menerima Yesus Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah Nah saudara-saudara Kalau saudara baca di dalam Alkitab Saudara akan menemukan bahwa Allah Mau menjawab doa dari anak-anaknya Makanya dalam doa yang terkenal Yang diajarkan Tuhan Yesus Doa Bapak kami itu kan Sapaannya kepada Allah Bapak kami yang di sorga Berarti yang berdoa itu mesti anak Makanya dia menyapa Allah itu sebagai Bapak Nah kalau orang tidak sungguh-sungguh percaya pada Yesus Dia bukan anak Allah Bagaimana dia bisa berdoa kepada Allah Bapak kami yang di sorga Lalu kalau saudara melihat di dalam Matius pasal 7 ya Dalam ajaran Yesus tentang doa Dia bilang begini Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi Pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi Bapakmu yang di sorga Perhatikan disini Bapakmu yang di sorga Jadi jelas bahwa Yang berdoa Mesti adalah anak Allah Bukan anak Allah Tidak ada urusannya Tuhan Dengan yang bukan anaknya Karena itu saudara Kalau saudara berdoa-berdoa-berdoa Sekian lama dan doa sudah tidak di help Cek apakah saudara sudah anak Allah atau belum Bagaimana saya tahu saya anak Allah atau bukan Saudara sudah percaya Yesus atau tidak Saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak Ingat Yaudi 1 ayat 12 Semua yang menerimanya Diberi kuasa menjadi anak Allah Kalau saudara tidak percaya Yesus Saudara bukan anak Allah Kalau saudara bukan anak Allah Jangan harap Tuhan menjawab doa saudara Karena itu saudara Kalau saudara mau supaya doa saudara dijawab Pertama-tama pastikan identitas saudara dihadapan Allah Yaitu saudara adalah anak Allah Dan kalau saudara bukan anak Allah Jangan harap bahwa saudara doanya dijawab oleh Allah Lalu saudara Ada lagi penyebab lain Mengapa sampai doa kita tidak dijawab Mungkin kita sudah adalah anak Allah Tapi kalau kita berdoa-berdoa-berdoa Kok Tuhan tidak jawab? Saudara Satu hal yang saudara perlu sadari adalah bahwa Yang menjadi penghalang doa itu ialah dosa Dosa itu menjadi penghalang doa Sehingga Tuhan tidak mendengar Atau Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta Kalau saudara membaca di dalam Yesaya pasal 1 ayat 15 Dibilang begini Apabila kamu menedahkan tanganmu untuk berdoa Aku akan memalingkan mukaku Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa Aku tidak akan mendengarnya Sebab tanganmu penuh dengan darah Berkali-kali kamu berdoa Aku tidak akan mengabulkannya Kenapa? Tanganmu penuh dengan darah Maksudnya kamu itu jahat Kamu berdosa Maka Tuhan tidak mengabulkan Doamu Atau juga saudara Di dalam Yesaya pasal 59 Ayat 1 dan ayat 2 Dibilang begini Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu Ialah segala kejahatannya Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu Sehingga dia tidak mendengar Ialah segala dosamu Yang membuat dia tidak mendengar Ialah segala dosamu Jadi saudara Kalau saudara memang sudah anak Tuhan Saudara berdoa Tuhan belum jawab Coba cek Jangan sampai masih ada dosa yang saudara simpan atau saudara pegang dengan sikap tegar tengguh Ada banyak kali dosa Ada contoh-contoh dosa Dimana Tuhan tidak memperhatikan doa kita Atau Tuhan tidak mau jawab doa kita Misalnya saudara Kalau kita punya niat jahat pada orang lain Di dalam Masmur pasal 66 ayat 18 Dibilang Seandainya ada niat jahat dalam hatiku Tentulah Tuhan tidak mau dengar Seandainya ada niat jahat Tuhan tidak mau dengar Saudara kalau rajin berdoa Rajin berdoa Tapi saudara benci orang Saudara dendam sama orang bertahun-tahun Saudara tidak mau ngampuni orang Jangan harap saudara doa dia dijawab oleh Tuhan Lalu juga Contohnya yang lain Dosa yang lain adalah Kalau orang tidak peduli pada firman Tuhan Waktu mendengar firman Tuhan tidak mau Ada firman Tuhan tidak mau dengar Tetapi saudara Pada waktu dia doa dia mau Tuhan dengar Dengar Waktu kita mendengar firman Tuhan itu kan Tuhan bicara kepada kita Waktu kita berdoa itu kan kita bicara kepada Tuhan Nah kalau Tuhan bicara Kamu tidak mau dengar Apa kamu harap kamu bicara Tuhan dengar Ya Di dalam Amsal pasal 28 ayat 9 Siapa memalingkam telinganya untuk tidak mendengar hukum Hukum ini firman Tuhan Juga doanya adalah kekejian Doanya itu adalah kekejian Bukan saja Tuhan tidak jawab Tapi Tuhan anggap jijik Tuhan anggap keji doa saudara Kalau waktu dia bicara Kamu tidak mau mendengar Tapi kamu harap bahwa Waktu kamu bicara Dia mendengar Jadi kita juga bisa melihat disini bahwa Dosa bisa menjadi penghalang doa Nah kalau saudara tanya Mengapa sekian lama saya berdoa Tuhan tidak jawab-jawab Sekarang periksa Apakah ada dosa yang belum dibereskan Dan ingat Yang bisa membereskan dosa Itu hanya penembusan di dalam Kristus Lalu saudara Kalau saudara tanya Bagaimana caranya supaya doa saya dijawab Pertama-tama lah bereskan doa saudara Bereskan dosa saudara di hadapan Tuhan Itu caranya Supaya Tuhan mau menjawab doa saudara Lalu Ada alasan yang lain Mengapa Tuhan tidak menjawab Mungkin saudara sudah anak Tuhan Saudara sudah membereskan diri dari dosa-dosa Tapi doa saudara masih tetap belum dijawab oleh Tuhan Kenapa? Saudara Ada alasan yang lain Mungkin Tuhan bukan tidak menjawab Tapi Tuhan belum menjawab Artinya dalam hal ini Tuhan mengharapkan adanya ketekunan dari saudara Ya Waktu doa Tuhan Yesus menggambarkan doa Bila Mintalah carilah ketoklah Maka pintu akan dibukakan bagimu Saudara bayangkan Kalau saudara pergi bertamu di rumah orang Saudara ketok rumah Apakah saudara ketok Tak Lalu saudara nunggu Dada pula Tindakan sudah ketok lagi Tok Kalau belum buka Tok Tok Artinya mengetok itu secara implisit berarti Itu haruslah tindakan yang berulang Makanya doa itu dibutuhkan ketekunan Berdoa 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 Tekun dalam doa Sampai Tuhan menjawab doa saudara Tuhan bisa memuji kesabaran dan ketekunan kita Jadi kalau doa saudara Tidak dijawab Pikirkan Mungkin bukan tidak dijawab Tapi belum dijawab Belum waktu Tuhan Segala sesuatu indah Pada waktunya Kata penghutbah Alasan keempat Mengapa doa tidak dijawab oleh Tuhan Doa tidak dijawab oleh Tuhan Mungkin saja saudara sudah ada Tuhan Saudara sudah membereskan dosa Saudara sudah bertekun Kenapa tidak dijawab Ada kemungkinan lain Kemungkinan lain adalah bahwa Tuhan memang mempunyai rencana yang lain Daripada yang saudara harapkan Saudara berdoa supaya saudara Pergi kesana Tapi sebenarnya kehendak Tuhan yang baik Tuhan tidak mau saudara pergi kesana Tuhan mau saudara pergi kesana Ya Karena itulah maka Sekalipun kehendak Tuhan sudah kesana Saudara mau kesana Sekalipun saudara berdoa Seberapa kuat pun Kehendak Tuhan harus telah kesana Maka saudara tidak akan kesana Tapi akan kesana Diarahkan oleh Tuhan Nah karena itu saudara Disini kita harus berserah Sekalipun kita minta Minta-minta Ingat pada akhirnya Harus meledani kata-kata Yesus Jangan kehendakku yang jadi Tapi kehendakmu yang jadi Karena kita pikir Kita meminta sesuatu yang baik Tapi belum tentu kita Meminta sesuatu yang baik Dalam pikiran kita yang seperti ini Ingat firman Tuhan bilang Bapak manakah Yang kalau anaknya minta roti Dikasih batu Bapak manakah Yang anaknya Ya Minta telur Dikasih kalau jengking Tapi anak-anak ini Kadang-kadang Karena kurang pengertian Dia minta Dia mau minta roti Tapi ternyata Yang dia minta batu Dia kira itu roti Bapak yang baik Tidak akan kasih batu Kasih Batu Kalau anaknya minta roti Karena itu Biarpun dengan gigi anak ini Minta batu Yang dia kira roti Tuhan tidak akan kasih Karena Tuhan baik Dan karena itu Maka dia tidak menjawab Sudara-sudara Sudara kenal Pengijau besar Billy Graham Dia mempunyai istri Yang namanya Ruth Graham Ruth Graham punya kesaksian Bahwa sebelum dia menikah Dengan Billy Graham Dia sudah berhubungan Dengan sekian laki-laki Dan dia berdoa Kepala Tuhan Supaya dia bisa menikah Dengan laki-laki itu Tapi gagal Ketemu laki-laki berikut lagi Dia doa lagi Supaya dia bisa menikah Dengan laki-laki itu Gagal lagi Gagal lagi Gagal lagi Lalu sudara Akhirnya dia ketemu Billy Graham Dan dia jadi menikah Dengan Billy Graham Dan pelayanannya Dengan Billy Graham Begitu luar biasa Pada akhirnya dia bilang Seandainya Tuhan menjawab Selalu menjawab doa saya Berarti saya sudah Menikah dengan orang yang salah Secara berulang-ulang Karena itu sudara Bersyukurlah Kalau Tuhan tidak jawab doa sudara Karena kadang-kadang Kalau Tuhan jawab doa sudara Itu bisa jadi bencana Bagi sudara Tuhan mau yang baik Dan karena itu Tuhan Tidak mengabulkan doa sudara